Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman pada video kali ini kita akan install driver pack untuk semua jenis smartphone ya smartphone khususnya Android Oke ini driver ini aplikasi ini driver pack ini adalah driver pack memang buat semua smartphone Android ini aplikasinya diringkas jadi satu jadi setelah install ini kita nanti akan masuk sini menu-menu untuk install semua driver disini yang ada di sini ya ini tebal kita nanti install Intel saja ya ada Blackberry juga sini adb faceboot speedroom Mediatek Qualcomm Marvel dan lain-lain Intel Nokia ya Blackberry Samsung dan lain-lain semuanya sini komplet dan beberapa driver harus memerlukan HPnya dikonekkan dulu baru install driver nya ya sebagiannya Oke setelah teman-teman install ini tinggal selanjutnya install satu persatu sini jadi enggak enggak otomatis langsung semua terinstall gitu enggak kita kita pilih lagi di sini driver mana yang ingin kita install ini diperlukan kalau kita habis install ulang Windows kita kita mau install driver kita untuk mempercepat menggunakan ini driver pack oke langsung saja ini saya berusaha install aplikasinya teman-teman nanti kalau linknya sudah siap Insya Allah saya sertakan di deskripsi ya kalau sudah sesi sudah saya upload di internet genis menu yang pertama adb faceboot kita tinggal install ini adb all the files klik saja ini enggak tahu ini kerekam apa enggak kalau ini ya mungkin sebagian ada yang enggak kerekam ya dan ini mengharuskan Dave harus kau ini bisa diinstalnya install kalau nggak bisa ini harus connect dulu adb driver install installer kedua ini harus connect dulu dia ya berarti kita installnya minimal adb Facebook ini jangan lupa driver signature Windows nya di menaktifkan dulu ya ini minimal adb sebut kita next kita klik next next kemudian boleh terima ini atas kemudian next mungkin tinggal next next saja ya don't create start menu folder next saja dari desktop iPhone ya install lounge ya seperti ini ini adu pv sebut biasanya untuk keperluan Unlock bootloader dan lain-lain ya misal TWRP juga bisa selanjutnya di speedroom pista install yang punya saya 364 bit saya klik 64 speedroom jarang-jarangnya sekarang 2021 Hai ya ini Violet kita pindah di bawahnya yang new version Hai kalau yang nggak bisa kita skip saja teman-teman ya kita naik lagi ini nggak tahu kerekam screen recorder apa enggak ya kadang ada yang nggak kerekam ya sekitar gajar layarnya hitam klik finish selanjutnya ini uninstall ini ya kalau yang ini Hai pista install saja Hai ya selanjutnya ini kita install buka nyanyi stalin salah saja temen-temen ya supaya drivernya komplit gitu Hai wah nggak mau dia 32 bit Coba kita coba Oh tidak mau Oke speedroom kita skip selanjutnya ke Mediatek Hai mtk driver General yang umum kita klik mau apa enggak ya kemudian kita next saja naik install Hai bisnis remaja sudah beskris continue yes Hai ini aja ya kita tunggu saja Hai bisnis kaya nghek aja ini ya Ini yang Hai Wini dunia install Hai uninstall install ya oke finish MTK driver general tadi ya, kemudian kita MTK serial port 64 bit, kita coba bisa apa enggak next, install ini karena laptop habis di install ulang kita klik yes kalau muncul pop up tinggal yes saja ini kita pilih install saja ya, kita klik finish selanjutnya ini MTK Nokia 64 bit kita klik saja next, oh ini sudah terinstall ternyata jadi kita enggak perlu Qualcomm Qualcomm General kita klik saja jadi ini memang harus satu-satu ya enggak kayak di UV kita klik next next kalau di UV itu otomatis ya kita klik next install kita klik install kita klik install ya Qualcomm diak kita klik saja klik next next oke terima next lagi install untuk yang diaknya kemudian finish selanjutnya ke emergency download driver kita klik saja kemudian yes kalau enggak ada pop up selanjutnya kita lanjut saja ke selanjutnya win usb win usb co-installer kita klik saja enggak mau dia ya kemudian win usb compatible kom kompet id installer kita klik enggak mau juga berarti dia enggak mau win usb driver x klik-klik kalau enggak mau terinstall gini kita skip lanjut ke yang lain kita ke marvel 64 bit sesuaikan dengan komputernya ya disini komputer saya 64 bit saya pilih yang 64 bit disini kita klik install update driver install oke quit kemudian rda 64 bit klik driver smartphone oke mau roket ini general driver kita install roket ini kayak di advance kita klik yes install driver kayak di tablet advance tuh nah kalau gak salah install oke roket ini proses yes sudah install oke kita skip hisiricon general driver hisiricon kita klik yes lama kalau gak muncul lama ini kita skip lanjut ke selanjutnya kita ke intel intel android klik taget next yakin next lagi install install selanjutnya installer sukses oke finish selanjutnya inter soc ya kita klik yes next lagi ini kita terima set udah next next dan next terus terus please disconnect inter oke oke udah next finish kemudian kita intel soc new tadi aturan yang sini ya kita klik saja yang new ini udah next save next 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 terus install oke next no finish kemudian Nokia Nokia Qualcomm kita coba kayaknya kalau Qualcomm sudah sama driver Qualcomm tadi ya kita coba install lagi kalau dia sudah terlihat dia gak mau oke gak mau dia blackberry blackberry gak usah samsung blackberry saya sudah jarang nemu ya samsung satu samsung dua koma brever ya samsung satu kita install yes dengan kita next bahasa terus country region country 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 nya US saja atau Indonesia Indonesia dan kita next install dan install di samsung usb driver phone versi 1.5.49 km km oh km demanded tanggungan pln km all operator Oke kita tunggu guys temen-temen kita tunggu jadi disini kita dimudahkan disini walaupun enggak sekali klik gitu ya dan klik finish kemudian Samsung 2 ini dia masih mau bangga terpik yes jika ada pop-up ya muncul Samsung sudah ada permopel ada instalar unit misalnya anyway no sudah terinstall di omap driver kita klik 0 map waiting for the face ini berarti nunggu the face-nya terkonek dulu ya ketika kita close ini omap driver ini device-nya harus konek atau HPnya juga harus konek dan Vivo kita klik drivernya dan kita klik yes Oh ini kalau Vivo dia harus terkonek juga ini Xiaomi driver adb kita klik apakah masih mau masih belum install harus konek ya Mi driver kita Mi driver kita klik kayaknya belum kalau nemri driver nya klik next are the exit Oh no berarti sudah ya mtm tk tadi ya mtk driver kita klik cancel saja yes berarti sudah mewakili tadi ya yang MediaTek welcome tadi kemudian jte kita klik drivernya mau penggak oke dan next 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 install Motorola Motorola saya jarang menemui disini ya teman saya karena di pedesaan pedaleman jadi yang sering tuh untuk 2021 ini yang sering adalah Xiaomi Oppo Vivo realme Samsung ya kalau Lenovo saja jarang tempat saya LG apalagi Sony apalagi HTC CTE hampir tidak menemukan kalau HP HP Nokia jadul banyak oke kita tunggu guys mungkin rekaman yang ini panjang ya di sini ini sudah terinstall kita plus saja selanjutnya Sony di sini kita install driver nya apakah belum terinstall tadi untuk kita naik saja ini kita pilih Ayo kita install driver apa kita ini pilih harus centang klik Facebook driver juga kita klik ini bernama-nama sini kalau teman-teman ini saya ingin install semuanya ini teman-teman tinggal klik semuanya nih ya di sini driver nya teman-teman install semua disini command driver Hai 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 teman-teman tinggal klik-klik seperti ini nah di klik-klik saja seperti ini kalau mau di install semua seperti ini ya seperti ini di klik-klik klik seperti ini semuanya bisa kalau mau di install semua karena ini enggak terlalu gede file-nya saya klik semuanya saja hai 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 ya sudah ini sudah saya klik semua sebenarnya dua ini cukup ya flash flash mode driver sama Facebook driver cukup sebenarnya kita sudah install saja dan di sini Wah kok 500 MB ya hai 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 saya back dulu back dulu kemudian next cancel dulu saya install dua saja teman-teman Hai misal dua buku Hai sel dua saja ini ya Hai sudah cukup ini udah nge-teman Hai karena kalau semua kelamaan ya Hai next Oh ya kemudian install finish Hai maaf Hai saya pos sebentar oke kita lanjutkan selanjutnya eh Hattisi adisi drivernya kita klik saja kemudian yes sudah teresal ya kemudian kita ke lenovo drivernya kita install lenovo kita klik yes, next, next, next dan finish, opo kita install kita klik yes, bahasanya bahasa cina ini install dan finish lg, kita klik saja yang terakhir ini, bahasa inggris, next kemudian next lagi dan ini yang terakhir berarti semua sudah terinstall jadi driver semua sudah beres kita close saja oh ini, ya oke, kita close driver sudah beres semua ya dan kita tinggal eksekusi smartphone-sepatuan yang akan kita eksekusi ya oke, sekian, semoga bermanfaat driver pack all smartphone ini adalah teman-teman bisa kunjungi ini ya yang membuat dia installer seperti ini adalah ini channelnya grup facebooknya situsnya, blognya ini yang membuat ya oke, teman-teman sampai jumpa di video video selanjutnya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh